Intro Brigadir Jenderal Nuri Andrianis Jadmika dimutasi dari jabatannya sebagai komandan korpsiswa, sekolah staf, dan komando TNI Nuri sebelumnya menjadi pelaku penembakan terhadap sejumlah kucing di lingkungan sesgo TNI Bandung, Jawa Barat Kini Nuri menempati jabatan sebagai staf khusus Panglima TNI Mutasi terhadap Nuri diputuskan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Adapun, jabatan yang sebelumnya diemban Brigadir Jenderal Nuri akan digantikan oleh Marsikal Pertama Bonang Bayuaji Yang sebelumnya menjabat sebagai komandan detasmen markas TNI Dikutip dari Kompas.com, nama Brigadir Jenderal Nuri sempat menjadi perbincangan karena kasus penembakan kucing Kasus tersebut bermula dari penemuan sejumlah kucing di lingkungan sesgo TNI dalam kondisi tak bernyawa Temuan itu kemudian diunggah ke media sosial oleh pengguna Instagram at Rumah Singgah Glow hingga menjadi viral Kasus penembakan ini bahkan sampai disorot oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Jenderal Andika kemudian memperintahkan jajarannya untuk mengusut kasus tersebut Tim hukum TNI kemudian bergerak melakukan penyelidikan hingga diketahui pelaku penembakan ternyata seorang jenderal Kapus pen TNI Mayor Jenderal Perantara Santosa mengatakan Brig Jenderal Nuri telah mengakui bahwa dirinya menembaki kucing di lingkungan sesgo TNI Saat ditanya motifnya, Brig Jenderal Nuri mengaku tindakannya itu bukan karena dirinya membenci kucing Namun semata-mata demi menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal dan tempat makan Para perwira sesgo TNI dari banyaknya kucing liar Setelah menerima keterangan tersebut, tim hukum TNI menindaklanjuti proses hukum terhadap Brig Jenderal Nuri Perantara menegaskan proses hukum tersebut khususnya menyangkut Pasal 66 Undang-Undang No.18 tahun 2009 Tentang peternakan dan kesehatan hewan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!